Ilmu silat pengejar angin jilid 8. Siangko segera menurut walau sebenarnya ia merasa sanksi hingga di lain saat ia pun sudah bekerja. Perlahan dan dengan hati berdebaran keras ia letaki tutup peti mati yang istimewa itu. Dia melihat kerelaannya kawan ini, yang nyata ada sangat membenci kejahatan, sesuai dengan perasaan hatinya sendiri, mengambil keputusan untuk dengan bagaimanapun harus menjelamatkan si pemuda. Sesudah itu, dengan siapkan senjatanya ia mencari sebuah bukit untuk berlindung sambil memasang mata. Ia mengambil kedudukan yang sedemikian rupa, hingga menurut jalan pikirannya dapat bergerak dengan leluasa. Di sekelilingnya terdapat banyak rumput tebal. Tiba terdengar suara pasir disebabkan tindakan kaki, suara itu menyebabkan Siangko menjadi agak terkejut, karena itulah injakan seseorang yang menandakan tenaga dalamnya sudah hampir mencapai puncak kesempurnaannya, hingga diam ia merasa sayang orang sedemikian lihai telah sesat menyalahgunakan ilmunya. Sebentar saja suara itu sudah semakin jelas. Dan benar saja tidak jauh dari tempat ia menjembunkan diri, di bawahnya sinar terangseng rembulan, ia tampak suatu benda hitam bergerak cepat di atas tanah berpasir itu. Sedetik kemudian, benda itu sudah datang semakin dekat. Maka sekarang tampaklah dengan nyata. Dua orang yang berjalan dengan saling merapatkan diri, hingga merupakan satu bajangan besar. Apabila sebentar kemudian tindakan kaki tidak menerbitkan suara pula, di salah satu bukit, tertampak berdiri dua orang bagai bajangan. Berdiri diam. Dilihat dari kepalanya, yang memakai topi kulit, teranglah, yang satu ini, yang pria, adalah seorang Tibet, hingga Siangko jadi merasa heran, karena bukankah katanya kedua iblis ini adalah orang dari tanah India? Apakah mungkin salah satu dari kedua iblis ini sebenarnya adalah seorang Tibet yang kemudian mengambil kebangsaan India? Yang kedua kepalanya tidak berpenutup. Hingga tampak rambutnya yang awutan dan pada embunnya dikondekan. Pria juga. Dia berdiri membelakangi Siangko. Pastilah mereka adalah Hang O'aye Moko, pikir Siangko. Sekarang ingin aku saksikan lebih jelas, bagaimana caranya. Mereka melatih diri sambil menantikan apakah yang akan dilakukan tek-tek. Salah satu dari antara kedua bajangan itu, segera berjalan memutari yang seorang, yang Siangko kira adalah menjadi saudara angkatnya jelas terdengar kuku tulangnya berteretakan. Dan mengikuti jalannya, yang dari perlahan hingga cepat, suaranya semakin keras. Li Siangko yang walaupun pernah mempelajari pelajaran ilmu luekang dari tingkat tinggi, dia merasa heran juga akan kera latihan ini. Penaganya demikian hebat. Pantaslah kalau barusan ia, yang dimaksud tek-tek, menguji kebisaanku yang hampir mengambil jiwanya. Memuji Siangko kepada pemuda nakal itu yang dianggapnya berpengalaman luas dan pikiran panjang. Orang itu geraki kedua tangannya. Dipanjangkan dan ditarik. Sekejap-sekejap terdengar suara bertereteknya. Rambutnya juga turut bergerak pula. Hingga tiba orang itu angkat naik tangan kirinya, mencusul mana tangan kanannya menjerang dada orang yang satunya. Terkejut Siangko menyaksikan kelakuan orang ini. Dapatkah orang yang menjadi saudaranya itu, yang berdarah dating dan kulit manusia bertahan terhadap serangan itu tanya dalam hati. Selagi demikian, orang tersebut kembali sudah menjerang pula, kali ini seluruhnya kebagian seluruh tempat di kepala, setiap serangannya bertambah cepat, serta bertambah hebat. Orang yang agaknya menjadi saudaranya tadi mirip orang mati. Tubuhnya tidak bergerak, bergeming ataupun bersuara. Tepas sampai pukulan kelima, manusia iblis itu lompat mencelat. Berjumpalitan. Dengan kaki di atas dan kepala di bawah, menyambar kepala bagian muka orang yang berdiri sebagai majat itu, dengan kelima jerijinya mencengkeram, hingga di lain detik muka itu sudah copot tepat seperti yang pernah ia dengar dari penuturan kakek pembantu rumah tangga kawannya Satmi Jagatzeh. Hampir siangkul menjerit bahna kaget, karena walau ia lihai bagaimana, ia toh hanya seorang manusia muda yang baru pertama kali ini menyaksikan dengan mati kepala sendiri perbuatan seorang manusia yang demikian terhadap sesamanya. Sedang sebaliknya si manusia iblis tertawa besar dan panjang. Kapan kemudian tangan kirinya ditarik, lima jerijinya penuh berlumur darah dan polo. Sambil mengawasi tangannya itu ia masih tertawa. Tiba saja kemudian ia menoleh ke arah siangkul, hingga pemuda kita dapat lihat wajah orang. Satu wajah yang mirip dengan bukan wajah manusia, mendekati hantu, sedang seluruh kulit mukanya berwarna merah. Dan melihat wajah ini, tahulah siangkul kalau manusia iblis yang mungkin sudah berusia 60 lebih adalah Angmoko, si hantu merah yang hebat, ialah, walau terdengar mulutnya mengeluarkan suara tertawaan, namun pada mukanya tidak terlihat tandanya kalau ia sedang tertawa. Sekarang siangkul baru sadar, orang yang satunya itu bukanlah Oeye Moko, si hantu muka kuning, hanya seorang lain yang rupanya ditangkap untuk dijadikan korban latihannya. Dengan sendirinya menyaksikan perbuatan manusia ini yang benar melanggar batas perikemanusiaan, siangkul menjadi semakin membenci. Seberhenti tertawanya itu, Angmoko geraki kedua tangannya. Dirobek serta dibukanya pakaian luar korbannya itu. Tubuh siapa, yang kini sudah bertelan yang bulat dia letaki di atas tanah. Habis. Itu, dengan rangkap kedua tangannya, iblis ini sambil berjingkrak berlompatan memutarinya. Dikala berlompat, dengkulnya tidak ditekuk, tubuhnya juga tidak dibungkukan. Dia lompat sejauh tinggi beberapa kaki dengan tubuh lempang jegar. Di sebelah heran dan gusar, kekaguman siangkul semakin bertambah. Iblis muka merah itu berhenti berlompatan dan berputaran sesudah ia memekik keras dan panjang. Melainkan ia melompat tinggi sekali, akan kemudian dengan menukik ia melayang ke arah peti mati, di mana, di dalamnya, giyok tektek rebah berbaring. Menyaksikan ini, walau siangkul sudah menduga kalau hal ini bakal terjadi, toh hatinya bercekat dan terkesiap juga. Segera ia pun cabut pedangnya, Hangpokiam, hingga sinarnya berkemilau mengeluarkan sinar terang. Dan pantulan cahaja ini dalam sekejap saja telah terlihat dan membuat sadar Angmoko, bahwa di sekitar tempat ia berlatih terdapat orang yang telah menyaksikan perbuatannya. Ia pun berpaling ke arah dari mana tadi ia melihat cahaja terang berkelebat. Siah, namun belum habis katanya yang tadinya hendak diucapkan siapa, mendadaplah aak tutup peti mati menjeplak terbuka dan mengiringi itu, sebuah sinar putih berkelebat meluncur ke arah kedua matanya. Itulah pedang giyok tektek yang sejak tadi melalui liang kecil, tidak lepas mengamati segala perbuatannya si iblis dan setelah melihat saat yang dinantikan sudah tiba, dengan menggunakan kakinya, menendang tutup peti ia melompat keluar sereja dengan pedangnya langsung mengancam kelemahan si iblis, jani pada bagian matanya. Sebenarnya jika bukan karena siangkou yang tanpa sengaja telah mencabut pedang Hangpokiam yang secara tidak langsung, telah membuat pemusatan pikiran si iblis terbagi, belumlah tentu tektek dapat melakukan pembokongan itu, yang ia kira pastilah akan mendapat hasil. Dalam sedetik itu hatinya sudah berteriak girang. Namun yang kini ia serang secara menggelap ini adalah seorang jago yang 30 tahun sebelumnya pemuda ini dilahirkan telah malang melintang dan telah melakukan banyak sekali pertempuran besar dan kecil. Demikianlah walau agak terkesiap, iblis ini masih sempat juga menguasai dirinya dengan mengelakkan sedikit mukanya ke sebelah kanan, dan membarengi itu, tangannya yang kanan, yang mengembang sebagai kipas dihadapkan ke muka menyambut datangnya serangan, hingga tidak ampun pula, pedang yang tajam dan terbuat dari bahan logam, berlanggaran dengan sebuah telapak tangan manusia berisi daging. Hebat sekali akibat dari sebab bertumbukannya dua alat manusia yang benar bertolak beda ini. Karena dengan mengeluarkan buni peletak pedang patah tiga dengan pemegangnya sendiri rubuh terbanting, karena barusan, ketika ia sedang bergirang yang mengira pedangnya pasti dapat paling sedikit menembus tangan dan si iblis itu mendadak ia rasakan seperti ada suatu tenaga yang besar sekali membetut tangannya hingga ia merasai sakitnya seperti menggetarkan hati dan otak. Ang Moko, yang merasa gusar sekali karena dirinya hendak dibokong, tidak berhenti sampai di situ saja cepat luar biasa sebelum tek-tek dapat bangkit berdiri, sambil membuat lingkaran pada tangan kanannya, tangan kirinya sambil mengikuti gerak tubuhnya dimajukan ke muka hendak mencengkeram kepala giok tek-tek. Agaknya dia hendak menggunakan tek-tek sebagai korban latihannya dengan menggunakan ilmu betot jiwa lima jari. Akan tetap tiba, sebelum tangannya berhasil mengenai sasarannya, ia merasakan sekumpulan angin dingin berkesiur menyambar bebokongnya. Agak terkejut ia ketika dirasakannya kalau angin itu adalah angin yang berasal dari bukan dari senjata sembarangan. Ia tidak menjadi gugup akan serangan mendadak ini, malah dengan gesit sekali tangan kirinya yang ia sudah hulurkan ke muka dapat ditarik kembali dan sebat luar biasa sudah menjungkir balikan tubuhnya sereja mencabut senjatanya, jakni sebatang tongkat dari batu kemala hitam yang disebut hek giok tung, serta angkat senjata tersebut untuk menangkis, hingga terdengar satu suara keras dan nyaring. Sinar pedang pun menyelaukan mata. Siangko terkesiap juga setelah senjatanya bentrok dengan senjata musuh. Aku tidak sangka, tongkat kemala itu tidak tahunya adalah senjata mustika juga, pikirnya. Kedua senjata seperti melekat satu sama lain, karena masing tidak menarik kembali tangan mereka. Sebaliknya, mereka saling menekan, saling mengerahkan tenaganya. Kedua pihak berdiri tegak dengan kuda mereka, keduanya sama empos semangat untuk mengerahkan tenaga masing. Dan dalam hal ini, tampaknya tak kalau perlahan, tetapi pasti, Siangko berhasil menggempur pertahanan kuda lawannya, sampai iblis ini mengalirkan keringat di jidatnya. Sementara itu Giyok Tek-Tek yang ketika itu sudah menyengkir, menjadi tegang sendirinya ketika menyaksikan pertempuran adu tenaga dan keuletan ini, walau benar ya lihat Siangko sudah berada di atas angi, ia berkhawatir juga. Tak lama kemudian terdengar seruan Angmoko, tubuhnya tertampak lompat mencelat. Suaranya bernada terkejut. Diam-diam merasa kagum akan kehebatannya tenaga dalam pemuda kita. Yang mula, ketika mulai bertempur ia pandang rendah. Di pihak lain Li Siangko tetap berdiri di tempatnya semula. Tiada berkisar sedikitpun. Dengan demikian pada gebrakan pertama ini, secara mutlak Siangko telah memperoleh kemenangan, dan dikala ia hendak maju untuk merangsek, tiba terdengar Giyok Tek-Tek yang mengejek si iblis. Kiranya hanya seekor keledai tua. Hahaha. Namamu hanya kosong belakangnya tak kau tidak sanggup untuk merubuhkan hanya satu anak kecil. Hahaha. Hahaha. Suara tertawa itu belum berhenti atau Angmoko yang menjadi penasaran dan murka, sudah lantas berseru nyaring. Bocah tidak tahu mampus, aku toh belum kalah. Tunggu ku bereskan kamu nanti sesudah kawanmu ini berhasil ku binasakan lalu tubuhnya mencelat maju, sinar hijau dari tongkatnya pun berkelebat menyambar jedat Siangko. Atas datangnya serangan dasjat itu, Siangko menyamping satu tindak, sambil mundur ia angkat pedangnya, dengan demikian ia membalas menabas lengan orang. Angmoko pun sangat awas dan gesit sekali, lekas ia tarik kembali tangannya. Siangko tahu orang lihai, segera ia pun tidak mensiasiakan waktu pula, ia mainkan ilmu pedangnya, daun bambu dipermainkan angin, yang lihai luar biasa, dan merupakan salah satu cabang dari Tui Hang Kiam Hoat. Hebat sekali permainan ilmu silat ini karena dalam sekejap saja ia sudah berhasil mendesak si iblis. Tubuhnya seperti dikurung suatu tembok pedang yang tidak memungkinkan untuk tongkat dapta menembusinya, hingga iblis ini menjadi bertambah terperanjatnya. Tidak pernah disangkanya kalau dalam melakukan prakteknya di daerah barat ini, ia bakal mendapat tandingan yang melebih keunggulannya. Satu kali ketika tongkat Angmoko hampir saja berhasil mengempelang pundak Siangko, pemuda ini segera setelah mengelak ke samping membabat lengan orang, yang mana benar membuat orang sehang itu menjadi terkesiap sekali. Lekas ia pun menarik kembali serangannya, hingga karena tenaga kekuatannya menjadi banyak berkurang, dan tidak ampun pula ketika tongkatnya kena terhajar tepat oleh pedang lawan, senjatanya itu pun segera tersental mental dan somplak sedikit. Dengan menerbitkan suara bertelon terangan keras tongkat kemala itu terbanting keras ke muka bumi hingga membuat iblis ini menjadi semakin gusar dan penasaran. Bahna geramnya, segera setelah hek giyoktungnya terpukul jatuh, dengan mengeluarkan gerangan keras, lompat memutari Siangko. Tangan kanannya membuat sebuah lingkaran, sedang tangan kirinya dihadapkan ke muka siap untuk dikerjakan. Itulah betot jiwa lima jari hingga giyoktek-tek berteriak terkejut memperingatkan Siangko agar berlaku hati. Baru saja tek-tek berteriak tadi, sekongjong terdengar angmoko, si iblis muka merah berteriak keras dan bersamaan itu, tertampak tangan kirinya terjulur ke muka dengan kelima kukunya yang tajam luar biasa muncul keluar. Mau tidak mau tek-tek, walau sudah mengetahui akan kelihayan Siangko menjadi terkejut juga. Namun pada saat itu, pada saat ia kira kawannya akan mengalami kehancurannya, ia mendengar jeritan kaget si iblis muka merah. Itulah jeritan tertahan yang menyatakan orang yang menjerit itu mengalami sesuatu yang diluar dugaannya. Dan bersamaan itu, tek-tek lihat, di tengah kalangan pertempuran, sinar pedang Siangko tengah berkelebat mengancam tenggorakannya angmoko. Terlalu repot bagi iblis ini untuk mengelakan serangan ini, hingga akhirnya karena tiada jalan pula baginya untuk menghindarkannya, ia pun hanya meramkan matanya menerima nasib. Hanya pada saat itu, mulut terbuka lebar sereja mengeluarkan pekihkan hebat. Suaranya tajam dan terdengar jauh. Selaka dia memanggil saudaranya berteriak tek-tek memperingatkan Siangko. Lalu ia lanjutkan dengan seruannya. Lekas bereskan di adan pada saat itu juga pedang Siangko telah tepat mancap di kedua mati si iblis muka merah, hingga darah merah mengucur deras dari kedua tempat yang telah terluka itu. Sementara itu giyok tek-tek ketika melihat si iblis telah terluka segera setelah selesai menghabiskan katanya, lompat melesat sereja tangannya yang mencekal papan batu yang tadi telah menjeplak patah dikerjakan. Ia pilih batok kepala musuh sebagai sasarannya. Angmoko, buta sekarang, ia pun belum pernah mejakinkan ilmu membedakan jurusan, akan tapi kupingnya terang. Sambaran angin papan batu dan tusukan pedang pada dadanya yang menerbitkan angin dingin dapat dirasakannya dari kupingnya yang sangat tajam. Maka itu, segera ia berkelit ke samping. Ia dapat mengegos dari serangan pedang yang ia tengah hadapi, tetapi tidak dari serangan papan batu yang mengancamnya secara membokong dari arah belakang karena sekarang ia sudah buta. Kaget ia dan terkira angmoko apabila ia merasakan tiba bebokongnya sakit sampai ke ulu hatinya. Tidak peduli ia adalah seorang yang mahir ilmu wekang India yang tinggi, karena pusatnya, jakni matanya, telah pecah. Serangan tek-tek ini dirasakan hebat sekali akibatnya. Ia tergempur bagian dalam tubuhnya. Setelah hasilnya yang pertama ini, tek-tek tidak berhenti sampai di situ saja. Agaknya dia benci benar pada iblis ini yang telah merubuhkan gurunya, dan rupanya pada malam ini dia hendak membalaskan sakit hati kekalahan gurunya itu. Segera mencusul serangannya yang kedua kali ini dia gagal, ia malah harus lompat menyengkir. Rupanya angmoko telah dapat menduga, ia mendahulukan menyambar. Wajahnya tampak menyatakan bahwa ia lebih rela mati di tangan siangko daripada di bawah penjerang gelapnya ini yang ia kira ilmu silatnya jauh lebih rendah dari kepandainya. Siapakah penjerang gelap ini ia berteriak? Lekas beritahu, agar kalau tuan besarmu mati, dia dapat mati puas. Tek-tek tertawa dingin. Apakah kau masih ingat akan salah satu guruku peksin coali kocong? Demikian tanyanya. Angmoko melengak mendengar itu, dan lalu tertawa panjang. Hai bocah! Kiranya kau adalah murid manusia tidak berguna itu memekik ia. Jadinya kau datang hendak menuntut balas kekalahan gurumu pecundangku itu. Tidak salah mencaci tek-tek yang menjadi gusar sekali, karena gurunya dikatakan adalah orang yang tidak berguna. Kau harus mampus malam ini juga. Namun pada saat itu, hampir bersamaan dengan habisnya kata ini dari kejauhan terdengar pekikan nyaring seperti pekikan si iblis muka kuning ini barusan. Pekik ini membuat pemuda nakal ini terkesiap. Karena ia tahu iblis muka kuning ini jauh lebih lihai dari saudaranya. Dan mencusul itu, terdengar pula pekikan susulan, yang terlebih nyaring lagi, suatu tanda bahwa orang itu telah datang terlebih dekat. Bertambah terkejutnya giok tek-tek. Hebat larinya orang ini, berseru ia sambil berpaling kepada siangkou yang ketika itu sedang tenang saja memperhatikan. Tingkah laku dirinya. Ia lompat ke samping, untuk memandang ke bawah bukit. Ia tampak satu bajangan hitam lari mendatangi, bajangan itu sambil berlari tetap berpekek. Ketika itu Ang Moko juga tidak menjerang lagi. Ia tinggal berdiri dan dengan sikapnya siap sedia sambil mengatur tenaga dalamnya yang telah pecah di pusat matanya. Dengan sikapnya ini, agaknya dia sedang menantikan saudaranya untuk dia ini tolongi dirinya, serta sekalian membunuh kedua musuhnya. Sedang siangkou yang berjiwa pendekar, tidak ingin menjerang lawan yang sudah tidak berdajah walau kepada iblis ini ia sangat membenci benar. Sebenarnya kalau ingin, mudah baginya seperti hanya membalikan telapak tangan saja. Hingga pada saat itu, pada kalangan di mana tadi ketiga orang ini menerbitkan suara berisik, kini suni saja karena gioktek-tek seperti terpengaruh pekikan si iblis muka kuning yang tengah lari mendatangi dengan cepatnya. Untuk sementara ini, pertempuran yang akan terjadi antara siangkou dengan si iblis hitam kita tunda saja dahulu sampai di sini. Marilah kita meninjauan siulian yang selama ini kita tinggalkan dan dikira siangkou telah berpulang sebagai korban santapan beruang. Pada ketika itu seperti kita mengetahuinya, siulian, demi keselamatannya, oleh siangkou telah dilontarkan ke mulut sebuah guha untuk ia dapat menjelamatkan diri. Namun ketika terjatuh ia merasa seperti ada yang menyambutnya. Ia merasakan tangan yang memeluk tubuhnya itu berbulu kasar, dan dari mulutnya tidak berhenti mendengu suara yang menyarkan bau busuk. Ia menjadi terkejut sekali dan hampir jatuh pingsan, ketika ditengoknya, yang memeluk dirinya itu adalah seekor beruang. Segera ia pun meronta. Namun apadaja, ia hanya seorang perempuan yang tentulah tidak berkekuatan untuk dapat melepaskan diri dari seekor binatang yang mempunyai kekuatan lebih dari 10 tenaga laki biasa, akhirnya karena kehabisan tenaga ia pun jatuh pingsan. Tidak tahu ia berapa lama tak sadarkan diri, hanya ketika terjaga, dilihatnya hari telah berubah malam, di sekelilingnya terdapat banyak sekali pepohonan dan batu kecil yang berserahkan tiada ketentuan. Sedang dengan pertolongan sinar rembulan, ia melihat betapa pada bajunya penuh noda darah, dan melihat itu, segera juga ia merasakan seluruh tubuhnya sakit. Agaknya karena meronta tadi, binatang buas yang menghimpitnya itu telah menggunakan cakarnya untuk lebih memperacakalannya. Segera ia pun mencoba bangun berdiri, tapi ia menjadi terkejut sekali ketika dirasanya seluruh anggota tubuhnya dirasakan lemas tidak bertenaga. Kekagetannya semakin bertambah, matanya dipandangkan agak jauh ke muka. Hampir ia jatuh pingsan pula, kalau tidak pada saat itu juga ia menguatkan hatinya. Apakah sebenarnya yang dilihatnya? Ternyata kira 20 tindak dari tempat ia berbaring, terdapat dua ekor beruang besar berwarna hitam dan putih. Ternyata tadi ketika si Julian dalam keadaan tiada sadarkan diri, dan berada di bawah rangkulan binatang ini yang agaknya hendak membawa kesarangnya, tiba di hadapannya menghadang seekor beruang lain. Seluruh tubuhnya berwarna putih dan bermaksud hendak merampas korbannya, hingga di lain detik antara kedua binatang ini pun terjadilah pergumulan hebat. Binatang buas penghuni Gunung Tang alasan ini dengan saling mengau menjeramkan, saling bercakaran dan banting. Hebat sekali keduanya bergelut hingga menerbitkan suara berdegup dan membuat tanah bergetar. Pertama kali bergeberak, karena keduanya sama kuat. Dan tangkas, hebat sekali bergumulnya. Satu kali, karena lengah kedua tangan si hitam, kena tercekal akan kemudian oleh lawannya dihempaskan ke muka bumi, hingga ia memekik keras kesakitan. Sambil meraung marah, binatang ini lompat berdiri. Namun apalacur, baharu saja ia menjejakan kedua kakinya, launanya sudah menubruk pula sambil membuka mulutnya. Karena kekalahan yang dideritanya ini, agaknya ia menjadi nekat, dan lalu dilain saat sudah membuka pula mulutnya menggigit pundak lawannya. Keras sekali kedua binatang ini berdegingan, sama mereka tidak mau melepaskannya. Sampai hari telah menjadi malam, keduanya tidak mau berlepasan, hingga akhirnya karena lemas, dari akibat terlalu banyaknya darah yang mengucur keluar, mereka rubuh sendirinya untuk kemudian setelah bergelisahan dan mengaum-aum sebentar, keduanya pun putus jiwa. Setelah mengetahui dan memeriksa kalau satu di antara binatang itu adalah beruang tadi yang telah melarikan dirinya, cepat syulian karena menguatiri nanti akan datang beruang yang lain dengan menguatkan tenaganya dan mengeraskan hatinya menyingkir dari tempat itu. Setengah malam, selangkah demi selangkah syulian menjauhkan diri dari tempat tadi. Ia merasa sedih sekali memikirkan nasibnya. Mengapa dirinya selalu dilibat oleh kejadian malang yang selalu menggerambengi dirinya? Demikian ia bertanya kepada dirinya sendiri. Ia ingat, ia telah ditinggalkan ibunya ketika baharu saja ia menginjak usia fasih bercakap, hingga sejak saat itu ia hanya hidup berdua dengan ajahnya saja. Dan tiba ajah ini meninggal pula. Bahkan dibunuh muridnya sendiri, pada masa usia di mana ia sedang remajanya. Kini, ia dipaksa pula oleh nasib yang menceraikan dirinya dengan seorang pemuda yang dengan siapa ia benar telah jatuh cinta. Dengan badan menanggung lapar dahaga dan tubuh serasa seluruhnya sakit, pada paginya, tibalah ia di satu tempat di mana di hadapannya terdapat melintang sebatang sungai. Dengan hati kegirangan yang meluap, segera ditulbruknya sungai itu, setelah mana menelugukan airnya sepuas ia dapat, dirasakannya seluruh tubuhnya terasa terlebih segar, dan tanpa dirasainya di tepi sungai itu ia sudah rebah terbaring tidur. Lama ia tertidur pulas, dan ketika matahari telah naik tinggi, ketika ia merasakan kulit mukanya kepanasan, ia pun terjaga. Ia merasakan tubuhnya jauh terlebih segar daripada tadi. Namun kini rasa lapar menjerang dirinya. Ia merasakan perutnya berkeroncongan. Ia menjadi bingung sekali ketika disadarinya, ia tidak ada membekal senjata hingga akhirnya ia menjadi putus asa, seng perut sudah menari-nari minta diberi makan. Tiba teringat olehnya akan sesuatu. Lantas tanpa pikir panjang lagi ia terjun ke dalam sungai, di mana ia lihat banyak sekali ikan yang berenang berkelompok. Dan sebentar kemudian, dua ekor dapat ditangkapnya. Saat itu tiba terbayang di otaknya wajah Xiangkyou, yang mana, dengan pemuda itu, pada beberapa minggu yang lalu bersama-sama, merenangi sebatang sungai di Iepian. Mengingat ini, cepat ia naik ke darat. Pada pikirnya, setelah menghabisi ikan itu, ia akan memasuki seluruh bagian pegunungan Tang Alasan, mencari Xiangko. Di darat, setelah membuat api yang diperolehnya dengan membenturkan dua buah batu, ia mulai memanggang ikannya yang sebelumnya ia sudah matikan, serta membersihkannya. Maka di lain saat matanglah ikan panggang itu, terkupas kulit dan sisiknya, terlihatlah daging yang gemuk. Namun di saat Sionna hendak membesetnya, tiba ia mendengar suara di belakangnya. Berilah aku yang seekor itu. Pemudi ini terkejut sekali. Bukankah barusan tadi di sekelilingnya? Tidak ada seorang juga? Mengapa ia tidak mendengar suara berkelisiknya? Hingga orang tahu sudah berada di belakangnya? Ia memutar tubuh dengan cepat. Maka terlihatlah seseorang berusia pertengahan. Pakainya sederhana sebagaimana seorang yang biasa berdiam di pulau. Pada beberapa tempat terdapat tambalan kecil yang seperti sengaja dijahit. Dia pun memegang sebatang tongkat yang panjang kecil, seperti terbuat dari rotan yang tapinya sedikit lebih besar. Dan di punggungnya tertampak menggembelok sebatang pedang. Wajahnya sangat wajar sekali. Sejak munculkan diri tadi, tidak berhenti orang ini, matanya memandangi pakaian siulian yang robek dan penuh dengan node darah, hingga pemudi ini menjadi likat. Belum lagi pemudi ini memberikan jawaban, apakah dia ingin memberikannya atau tidak, orang pulau ini sudah lanas menjatuhkan dirinya duduk di hadapannya. Tangannya meraba ke dalam lubang bajunya yang gerombongan, dan entah dari mana mengambilnya pada tangannya sudah tercekal sebuah cupu kecil. Lantas tutupnya dibuka, dan kemudian di detik itu juga telah menyarkan bau arak. Dia gelegoki arak itu beberapa celegukan, terus diangsurkannya ke hatpaan si pemudi. Biasakah minum arak tanyanya? Sebenarnya tidak puas siulian akan kelakuan orang itu, tetapi ia cukup waspada dan cerdik. Melihat kelakuan orang yang kasar itu tetapi aneh sikapnya, tidak berani ia berlaku ceroboh. Maka ia hanya menggelengkan kepala saja. Dan pada saat itu matanya jeli telah dapat melihat kedua telapak tangan siorang pulau yang memegang araknya. Untuk kagetnya, kedua telapak tangan itu, sampai sebatas pergelangan berwarna kuning. Ia lantas ingat akan kata mendiang ajahnya perihal seorang pendekar sesat ahli tenaga dalam dari pulau Toliwutu. Benarkah di kolong langit ini ada peristiwa begini? Kebenaran ia tanya dirinya sendiri. Baiklah aku dengar suaranya. Nona ini tertawa di dalam hatinya apabila ia mengawasi tingkah laku dan wajah orang ini yang erus memandangi ikannya. Hidungnya kembang kempis. Mulutnya komat kamit suatu tanda ia sudah mengilar benar. Tetapi tidak ada pikiran padanya untuk menjailinya, maka lantas ia memberi satu di antaranya, yang ia sodorkan pada orang setengah tua itu. Pengemis ini menyambuti ikan panggang itu dengan seperti menyambar, terus ia masukkan ke dalam mulutnya, yang lantas sambil meramelek dikunyahnya. Sangat bernapsu ia mendaharnya, hingga sebentar saja ikan panggang itu sudah termakan habis. Tulangnya ia sembiurkan. Lezat sekali. Lezat sekali memuji dia berulangan. Walau aku adalah seorang pulau yang telah banyak makan berjenis ikan, Tidak pernah aku merasai rasa yang segurih ini Siulian tertawa. Ia sodorkan pula buntut ikan yang ia makan. Dengan tidak kurang sebatnya orang itu menyambutinya dan dengan tidak kurang lahapnya dihabisinya pula. Lantas dia menepuk perutnya. Hai! Perutku, perutku dia menggumam seorang diri, bukankah belum pernah kau merasai ikan yang selezat ini? Mau tidak mau, walau sebenarnya barusan ia dibuat mendongkol akan sikap pengamatan orang pada pakaiannya, Sinona tertawa geli. Si orang pulau ini rogoh sakunya, dikeluarkannya sepotong perak besar, yang mana ia sodorkan kepada Siulian. Anak manis, ambillah ini katanya. Pemudi ini menggelengkan kepalanya. Kami menganggap pemberian ini adalah pemberian persahabatan, aku tidak memerlukan uang, jawabnya. Orang pulau ini menjeringai. Agaknya likat dia. Inilah tidak mungkin, katanya. Aku adalah seorang jauh, seorang pelancongan. Tidak mungkin untukku makan milik orang lain tanpa membajar sepeserpun, apakah arti-arti seekor ikan berkeras menampik Siulian sambil tertawa. Lagi pula, toh ikan itu kuperoleh dari tempat di mana setiap orang boleh menangkapnya sedapat ia bisa. Eh, kalau kau mau lagi, aku boleh menangkapinya pula. Orang pulau itu tertawa terkekeh. Ah, anak manis, anak manis. Sungguh polos katamu katanya, dan mengjucapkan kata ini, tampak dari kedua biji matanya sinar bening yang berpengaruh cahajanya. Mari, mari terangkan aku. Kau ada mempunyai niat apa? Mengapa kau bisa berada di tempat ini? Berilah aku tahu, nanti aku tolong kau. Siulian cerdik, ia tahu tentunya orang yang kelakuannya aneh itu tentulah bukan seorang sembar nagan. Maka setelah berpikir sebentar, barulah ia berkata, untuk menerangkan apa niatku, tidaklah sukar. Hanya tinggal membuka mulut saja, namun bagaimanakah dapat kalau aku belum mengetahui siapa sebenarnya lo Jin Ki? Hahaha. Kau memang anak manis, polos dan cerdik pula. Baiklah, baiklah. Terhadap kau, aku tidak akan berlaku sungkan pula. Aku adalah seorang sehgau, pemilik pulau Toliucu. Dan oleh karena tindakanku selalu kulakukan tanpa pikir pula, maka orang memanggil si sesat, berkata orang itu yang memang ternyata adalah bukan lain dari si Ahiap Goubianli seorang pendekar sesat dari pulau Toliucu. Ha, benar saja dia. Namun mengapakah usinya masih demikian muda, akan tetapi, walaupun ia berpikiran demikian ia merasa. Jakin benar, karena diperkuat akan tangan orang yang berwarna kuning, kalau orang itu adalah Goubianli yang menurut cerita ajahnya adalah seorang yang berkepandaian lihai sekali. Maka segera sebelum sempat lagi Goubianli berbuat apa, si Ulian telah menjatuhkan dirinya berlutut di hadapan orang itu, sambil mengucap, Suhu, walau kau tidak sudi menerimaku sebagai murid, terimalah hormatku ini, katanya cerdik. Hahaha, kau cerdik, kau cerdik. Hanya dari siapakah kau mengetahuinya kalau aku ini mempunyai sedikit ilmu silat, berkata Goubianli yang pada seketika itu juga merasa suka sekali akan pemudi ini. Dari ajah jawab si Ulian cepat sambil menekan bibirnya. Ah, kamu masih mempunyai ajah. Apakah ajahmu tidak marah nanti kalau, kalau? Eh, hampir lupa, siapakah ajahmu dan, dan, dasar sudah tua, namamu juga sampai lupa ku menanyakannya. Siapakah namamu, anak? Ajahku bernama Anhui Cian Cheng Hong, berkata Si Ulian yang karena sedih, tanpa tertahan pula telah menangis dan mengucurkan air mata, sedang Bianli, ketika mendengar dan mengetahui siapa sebenarnya orang yang telah memberikan ikan panggang itu menjadi terkejut berbareng girang sekali hingga tanpa terasa, karena kegirangannya ia sudah milompat seperti laku seorang anak kecil yang diberi hadiah kembang gula, sambil berteriak. Dasar jodoh, dasar jodoh hingga Si Ulian melihat tingkah laku orang yang mendadak berubah itu menjadi kebingungan. Suhu, kau mengapa tanya Si Ulian? Mendapat pertanyaan ini, Bianli pun berhenti milompat. Lalu menerangkan apakah sebab-sebabnya mengapa ia berbuat demikian, hingga Si Ulian menjadi tidak kurang pula girangnya serta baru mengetahui Siapa sebenarnya si tukang Ko Amiya yang telah menggoda dirinya di tempoh hari ketika ia bersama pemuda pujaannya, Xiang Kyo, dahar di suatu rumah makan di Soatang. Segera setelah Bianli memerintahkan agar Si Ulian membersihkan badan serta menyalin pakaian yang memang ia ada bawa, di lain detik kedua orang ini pun, dengan meninggalkan pakaian Si Ulian yang sudah cabik dan penuh dengan noda darah meninggalkan tempat itu. Dan seperti kita telah mengetahuinya pakaian yang ditinggalkanannya ini telah membuat Xiang Kyo salah taksir akan jalan hidup Si Ulian yang dikiranya sudah mati. Mengapa setelah Xiang Kyo menerangkan siapa sebenarnya ajahnya Gou Bianli menjadi berkelakuan seperti anak kecil? Ada apa dan apakah sebabnya? Ternyata si pendekar sesat dari pulau Toliu Tu ini adalah merupakan murid turunan ke satu dari Partai Liyong Sanpei. Dia masih mempunyai seorang saudara seperguruan yang bernama Taikan Chai, dan karena kelakuan adik ini juga anginan seperti siah hiap, maka dia juga dianggap oleh orang Kang Ngou sebagai seorang sesat. Hanya adik ini lebih memperhatikan soal melihat peruntungan orang, hingga dia mendapat julukan Ko Amiasia, si tukang tenung uringan. Dia ditunjuk oleh mendiang guru dan suhengnya untuk tetap tinggal di Liyong San, menjaga dan merawat semua peninggalan yang diwariskan sucohnya. Pada suatu hari, Aiko An Chai setelah merampungkan, mejakinkan dan memperdalam teori, praktek mengenai ilmu melihat wajah orang, ia turun gunung untuk membuktikan kebenaran penemuannya. Di tengah perjalanan ketika ia sampai di daerah perbatasan Soateng, tiba ia teringat akan. Seseorang yang pada kira sepuluh tahun jelalu pernah menolong serta menjelamatkan jiwanya dengan merawat dan mengobati dirinya. Orang ini adalah Han Hwi Chian, seorang anak murid keluaran Cheng Hang Pei turunan kelima yang tapinya seperti dirinya, lebih memperhatikan pelajaran di bidang lain daripada pelajaran ilmu silatnya. Hanya bedanya, kalau ia memperhatikan ilmu tenung, penolong ini lebih menjempurnakan ilmu ketabiban. Kepada orang ini yang kemudian ia anggap sebagai seorang yang telah menyambung kehidupannya, menceritakan sebabnya mengapa ia telah menderita luka racun yang demikian hebat. Jakni, luka dari sebab pertempuran yang dilakukan dengan seorang ahli yoga asing berkebangsaan India. Sebenarnya dalam perkelahian itu tidak seharusnya ia kalah, karena dengan bertangan kosong dan bertempur dengan curahan separuh hati, ia telah berhasil membuat orang India yang bernama Hek Mahia itu menjadi kalang kabut. Akan tetapi, karena asjeknya mempermainkan sambil tertawa hahahi lawannya itu, tidak disadarinya, kalau tiga ekor ular besar peryaraan orang India itu menghampiri dirinya atas perintah majikannya yang mengisjaratkan dengan gerakan tangan sambil bertelahi. Taik Ancai baru mendusin dan menjadi terkejut sekali setelah kasib. Salah satu di antara ketiga ekor ular itu yang kepalanya besar serta berbentuk sebuah senduk telah berhasil melibat dan memagut pahanya. Gusar tiada terkatakan tukang tenung ini, segera ia pun mengerahkan tenaga luakangnya dan berhasil membinasakan binatang bertubuh panjang ini dengan menghancur luluhkan kepalanya. Sedang yang dua ekor ia habis jiwanya dengan membabat hingga potong delapan dengan pedangnya. Menyaksikan lawannya yang menjadi demikian kalap itu, dan telah benar mengeluarkan kepandayanya, Hek Mahiai menjadi terkejut sekali. Segera di saat Kuan Chai memutar pedangnya harus diketahuinya, sebelumnya, sebelum Kuan Chai dipagut tular, dia hanya berkelahi dengan setengah hati dan hanya bertangan kosong saja, ia jejakan tongkatnya ke atas tanah dan melajangkan tubuhnya serta terus kabur. Tadinya karena kemarahannya yang meluap Kuan Chai hendak mengejar terus, tetapi oleh karena racun ular yang bekerja cepat sekali telah menjalar naik sampai di pinggang, ia pun membiarkannya, melainkan dengan memaksakan diri dan dalam keadaan sadar dan tiada, ia memasuki sebuah kampung, serta mencari sebuah rumah pondok dan kemudian setelah merebahkan dirinya di atas balai yang disediakan Tuan rumah, ia tiada sadarkan diri lagi. Karena ingatan ini, segera ia pun mengambil keputusan untuk menyambangi Cheng Hang San, yang sudah tidak jauh lagi dan hanya tinggal melalui beberapa kota lagi dari Soatang. Akan tetapi, secara tidak diduga dan benar di luar perhitungannya sebagai ahli tenung, ia telah bertemu dan duduk dalam satu meja dengan putri penolongnya, dan kemudian seperti kita telah mengetahuinya telah lompat menghilang setelah mendapat keterangan dari Xiang Kyo, bahwa orang yang telah menyambungkan jiwanya itu telah tiada lagi dalam dunia ini. Hari itu juga, dengan mempergunakan seluruh ilmu kepandainya berlari cepat, ia tinggalkan Soatang menuju Cheng Hang San, harus diingat, ia adalah seorang yang selalu bertindak, tanpa bertimbang masak pula. Hatinya cemas, bimbang dan sedih tiada terkatakan. Esoknya malam, ia pun tiba di tempat tujuannya, namun setelah sampai dan benar telah mendapatkan kuburannya, ia menjadi menjesal sekali. Sebab bukankah, si gadis yang telah menyamar sebagai seorang pemuda itu, telah mengakui adalah puterinya Anhui Cian? Mengapakah ia telah bertindak dengan demikian ceroboh? Dan kurang pikir dengan meninggalkan anak itu begitu saja? Karena mengingat ini, ia benar merasa menjesal dan berdosa sekali. Akhirnya karena merasa tiada gunanya untuk menangis terus, ia pun berbangkit. Ia merasa tiada guna walau menangis sampai keluar air matu darah pun. Toh tidak mungkin orang yang telah beberapa hari mati bangkit hidup lagi demikian seketika itu pikirannya yang sehat memasuki rongga otaknya. Lebih baik lekas balik ke Soatang mencari si gadis yang mengaku adalah menjadi puterinya, demikian keputusannya. Akan tetapi, keesokannya, ketika sampai di Soatang, ia tidak menjumpai lagi gadis itu. Walau bajangannya pun. Melainkan, ketika ia memasuki rumah makan yang pada dua hari yang lalu ia telah dapat makan tanpa bajar untuk mencari keterangan, di meja yang dahulu ia praktekan ilmu tenungnya terhadap Siang Kyo, ia dapatkan dua orang anak muda yang makan bersama dengan dua orang laki perempuan berpakaian pertapaan. Agaknya mereka adalah orang dari satu keluarga, berkata Kuan Chai di dalam hati, setelah memperhatikan wajah kedua anak muda yang hampir bersamaan satu dengan lainnya dan kedua-duanya mirip benar dengan seorang pertapaan lelaki. Dan memanglah mereka adalah orang dari satu keluarga, malah mereka adalah Tan Cian Po serta istri dan anaknya. Mereka tidak berhasil mengejar Siang Kyo berdua, maka itu mereka balik kembali ke Soatang, karena memanglah tujuan mereka sebenarnya adalah Cheng Hang San untuk menyambangi keponakan akuan mereka Anhui Cian. Mereka menjadi mendongkol sekali, ketika mengetahui dirinya diawasi orang. Hingga, terutama kedua putera Cian Po di saat itu juga hendak terbalikan mejanya dan menumpahkan semua ganjilan hatinya kepada tukang tenung ini. Hingga akhirnya karena kelakuan Kuan Chai yang anginan dan terutama sikap keempat orang ini yang memang sudah kita ketahui Congkak sekali, maka mereka pun bentrok dengan kemudian mereka bertempur. Ternyata orang yang menjadi murid akuannya Ming Tiang Law ini bukanlah menjadi tandingannya Kuan Chai. Sebentar saja telah kena dipermainkan si tukang Kua Mia sesat ini yang kemudian mempermainkannya seperti seekor kucing mempermainkan cecurut kecil. Dan disinilah, karena sifat Kuan Chai yang enteng mulut ini telah terjadi salah paham yang mengakibatkan terjadinya Cian Po dan keluarganya membenci Siang Ko dengan menuduh bahwa siapa telah menculik sumoinya setelah mereka berhenti bertempur dan saling memperkenalkan diri. Kuan Chai yang memangnya hanya hendak mempermainkan keempat orang ini dan lebih setelah diketahuinya kalau mereka ini adalah orang yang menjadi paman tidak langsung dari Anhui Cian, mau juga menjudahi pertempuran itu dan lantas meninggalkannya untuk melanjutkan usahanya mencari Siulian. Sedang Tan Cian Po dan keluarganya lalu balik pulang ke Taishan, untuk menyampaikan berita kematian Yahweh Cian kepada guru akuannya, Mi Ing Tiang Lo. Akan tetapi, setibanya, mereka menjadi terkejut sekali ketika mereka dapatkan Mi Ing Tiang Lo telah mati dan hanya menjumpai kuburannya saja yang malah seperti bekas diurus seorang lain. Sedih tiada terkatakan hati orang ini, karena walau mereka ini adalah orang yang tinggi hati, tapi terhadap guru akuan ini, mereka berbakti sekali. Kemudian, setelah berkabung selama tujuh hari, mereka pun pergi ke Turki untuk mencari seorang luar biasa, kawan terdekat dari Mi Ing Tiang Lo, untuk meminta bantuannya mencari pembunuh mendiang gurunya. Setibanya, mereka disambut dengan mesra, orang tua ini menjadi bersedih dan marah setelah mendengar cerita akan sebabnya kematian Anhuiye Cian Dian Mi Ing Tiang Lo. Namun karena merasa dirinya sudah tua, dan lebih sebab ia sudah menjucikan diri, maka dia hanya mengutus muridnya saja yang bernama Kamala Fasjat. Namun jangan kata dengan Ong Kau Lian yang ketika itu boleh dibilang sudah menjadi orang yang kepandainya luar bayis, menghadapi Siang Kau saja dia hanya dapat bertempur berimbang, dan kemudian bahkan dibuat lari sifat kuping oleh pertunjukan yang ditunjukkan Sami Jagat Zhe dan Ao Jang Siang yang berdua. Balik kepada Tai Kuan Chai yang telah kita tinggalkan itu yang seperti kita telah ketahui sedang mencari putri tunggalnya Anhuiye Cian, beberapa bulan kemudian telah berada di atas pulau Toliu Tu, di mana Su Hengnya, Gou Bian Li bertempat tinggal. Kepada Su Hengnya ini karena ia sudah merasa putus asa, ia minta bantuannya untuk mencari Siung Lian, karena sudah sebegitu lama, di mana sudah lebih dari 10 kota dan 20 gunung besar dan kecil dimasukinya, belum juga ia dapatkan orang yang dicarinya, hingga akhirnya, terpaksa dengan menggunakan perahu ia perhi ke pulaunya Gou Bian Li. Dan kejadian, beberapa minggu kemudian, secara kebenaran Siah Hiap dapat menemukan Siulian di Lereng Pegunungan Tang Alasan, serta seperti kita mengetahuinya, Siah Hiap menjadi kegirangan setelah diketahuinya kalau pemudi itu adalah orang yang selama ini ia sedang cari. Lebih ketika melihat bakat yang tampak pada wajah dan mati orang serta kepolosannya, ia merasa sehati perasaan benar dengan dirinya. Demikian, saking gembiranya, perasaannya itu ia hamburkan tanpa disimpan lagi dan tingkah lakunya berubah menjadi seperti kelakuan anak kecil, membuat Siulian menjadi terheran. Perubahan orang tua itu baru diketahuinya setelah pendekar sesat itu menerangkan sebabnya. Bersama, kemudian mereka pun meninggalkan daerah Pegunungan Tang Alasan itu setelah beberapa hari bersusah pajah mencari siangkut tanpa bajangannya pun mereka dapatkan, dan di lain harinya, sudah berada di atas pulau. Pulau Toliucu adalah sebuah pulau yang boleh disebut besar juga, penuh dikelilingi pohon yang tumbuhnya bertinggian sama, merupakan benteng pagar yang melindungi daerah pusat pulau. Di tengahnya berdiri sebuah tanah tumbuh yang cukup besar dan mirip berbentuk gunung. Disebut demikian karena tanah itu selain besar juga cukup tinggi, dan ditumbuhi oleh pohon liar. Pada fajar mengusing, keadaan di sekitar pulau itu sangat indah. Lebih pada tempat di mana berbaris pohon yang berbaris sama tinggi, di mana puncaknya mi lambai hingga mirip dengan sekumpulan tentara yang sedang berbaris rapi. Di sana sini, di bawah pohon yang berbaris rapi, bertumbuhan bunga hutan beraneka warna dan ragam, bergoy yang bagaikan berjuta rakjat kecil sedang bergerumun mi muja pemimpinnya. Matahari memuntahkan sinarnya merah di ufuk timur, menguak halimun pagi menampakkan pelangi cahaja indah berwarna tujuh rupa. Keindahan alam ini, kemudian ditambah pula dengan lagu pujaan yang ditimbulkan beraneka warna burung yang berkicau dan berdendang menyambut pagi hari diiringi gemericiknya suara kali kecil yang tak kunjung putus. Jauh sampai, pada pagi hari itu, dikala hawa hangat sejuk mendesir mempermainkan segala tanaman yang sedang semi berkembang dan menghalau perlahan halimun ke sudut timur, dari gunung kecil yang tumbuh di tengah pulau, tampak terbang mi layang sesosok tubuh di atas lapisan pohon bunga. Samar bajangan itu terlihatnya, serta melesatnya cepat sekali, hingga mungkin bagi penglihatan seorang biasa, dia akan mengira kalau bajangan itu adalah setan penjaga gunung. Tapi, ketika titik hitam ini melalui sebuah tempat yang agak terang, maka tertampaklah dengan jelas, kalau bajangan itu adalah seorang setengah tua yang sedang berlari sangat cepatnya, hingga tampaknya seperti mi layang yang mengherankan dan luar biasa sekali adalah kepandayannya meringankan tubuh. Pohon-pohon bunga yang terpijak kedua kakinya tiada bergerak sedikit pun. Tiada rebah atau bergojang. Hingga, dengan hal ini, dapatlah dipastikan kalau kepandayan orang ini akan ilmu meringankan tubuhnya sudah sampai di puncak kesempurnaannya. Wajah orang setengah tua itu menunjukkan seperti orang yang kurang beres pikirannya. Mukanya kelihatan seluruhnya, karena walau sedikitnya dia sudah berusia 40 tahun, dia tidak memelihara jenggot atau kumis. Hanya rambutnya yang walau ditutupi oleh sehelai kain yang sudah kotor dekil, yang pada beberapa bagian tertampak berjumai keluar, tampak sudah berwarna putih meletak, atau dengan perkataan lain sudah menguban. Pakaiannya, pada beberapa tempat terdapat beberapa tambalan yang seperti disengaja. Leher dan lengan bajunya, mi lambai dipermainkan angin ketika ia lari. Sepasang kakinya dibungkus sepatu terbuat jerami. Pada punggungnya tertampak mengemblok seorang perempuan berusia kira 15 tahun. Karena kecepatan berlarinya, sebentar saja, orang setengah tua itu, telah sampai di dekat puncak dari tanah tumbuh dan memasuki sebuah hutan yang cukup besar itu di puncak. Ia langsung memasuki sebuah hutan yang cukup besar itu di puncak, langsung pula memasuki sebuah pondok bambu, dan kedatangannya disambut seorang setengah tua lain yang kira 2 tahun lebih muda daripadanya. Siapakah ketiga orang itu? Ha, Suheng, bagus. Kau berhasil berseru orang yang menantikan tadi. Bernada girang. Dan memperhatikan. Perempuan tadi dengan pandangan matah, tajam, hingga siapa menjadi likat. Siapakah orang itu? Orang perempuan itu adalah Siulian dan pendukungnya tidak lain adalah Goubianli, si pendekar sesat yang telah berhasil menemukan Siulian. Orang setengah tua yang menantikan tadi, bukan lain adalah Cai Kuan Chai yang sejak 3 hari yang lalu telah sampai lebih dahulu karena tidak mendapatkan orang yang dicarinya. Di hadapan Seng Sute, Siah Hiap Goubianli segera membentangkan isi hatinya kalau ia juga ingin mengambil Siulian sebagai murid. Oleh karena Kuan Chai permintaan ini diluluskan dengan tidak kurang pula kegembiraannya, sebab ia tahu kepandayan ilmu silat Suheng ini jauh lebih tinggi dari yang ia miliki hingga dapatlah dipastikan, dengan ia bekerja sama dengan Suheng ini, tentulah kelak di kemudian hari kepandayan anak itu akan luar biasa. Karena pondok tempat tinggalnya Goubianli itu sudah tersedia lilin, maka Cai Kuan Chai segera mengatur meja sembahyang dan kemudian diperintahkan Siulian melakukan sembahyang upacara pengangkatan guru dan murid. Tanpa diperintah lagi Siulian jatuhkan dirinya di hadapan kedua guru ini, hingga Suheng dan Sute menjadi kegirangan sekali. Anak baik, anak baik memuji mereka dengan rasa kasih sajang. Pada keesokan harinya, kedua saudara seperguruan ini pun mulai dengan memberikan dasar ilmu silat Liyong Sanpei kepada murid tunggal ini. Pendiri Liyong Sanpei adalah Ye A. O. Leng Siansu yang menjadi gurunya Goubianli dan Cai Kuan Chai. Semasa mudanya Ye A. O. Leng Siansu bernama Tio Hin Bin, seorang yang bercita tinggi dan di masa usia 40 tahun telah berhasil menggabung beberapa partai cabang ilmu silat tinggi dan luar biasa. Selanjutnya karena untuk menyambung kehidupannya dan sekalian untuk lebih memperdalam hasil ciptaannya, ia telah mengambil Liyong San sebagai tempatnya berlatih dan kemudian, ketika ia menginjak usia 61. Untuk menyambung ilmu silat yang dengan jerih pajah diciptanya, ia turunkan ilmunya itu kepada tiga orang muridnya. Murid pertama, Goubianli yang seperti kita mengetahuinya telah mengambil Pulau Toli itu sebagai tempat tinggalnya. Ia berhasil menjelami hanya tujuh bagian dari ilmu kepandayan Ye A. O. Leng, A. Kuan Chai adalah merupakan muridnya kedua, dia hanya berhasil mempelajari beberapa bahagian saja dari ilmu kepandayannya, karena Kuan Chai di luar tahu gurunya, telah mempelajari ilmu pelajaran dari bidang lain, jani ilmu menenungkan peruntungan orang. Muridnya terakhir adalah seorang yang berbakat dan cerdas luar biasa. Ketajaman otaknya, berlipat kali dari kecerdasan yang dimiliki kedua suhengnya. Dan ia diterima sebagai murid Ye A. O. Leng, ketika orang tua ini telah menginjak usia 80 tahun, 20 tahun lamanya, anak itu digembleng, yang kadang juga, kalau Ye A. O. Leng sedang bepergian kedua murid pertamanya yang mewakilkannya, terutama Bianli. Hingga ketika anak itu telah mencapai usia 32 tahun, anak itu yang bernama Jing Teng Toh telah mempelajari habis seluruh kepandayan Ye A. O. Leng Sian Su dan karena kecerdasannya yang berlebihan Mi Lim Pah, lima tahun sebelum turun gunung telah berhasil menciptakan beberapa gerakan tersendiri di luar tahu guru dan kedua suhengnya. Beberapa gerakan itu lihai luar biasa dan mungkin sekali berada beberapa tingkat dari segala ilmu silat ciptaan gurunya sendiri. Hingga dapat dibajangkan, betapa lihainya murid penutup ini. Akan tetapi, sungguh harus dibuat sajang. Manusia yang dilahirkan ke dalam dunia dengan berbekal kecerdasan luar biasa itu oleh Tuhan diturunkan pula sifat yang tidak seharusnya dimiliki. Seorang berbudiluhur dan jujur. Dia mempunyai sifat batin yang rendah sekali, hingga dua tahun kemudian setelah turun gunung dia telah melakukan perbuatan tidak senonoh, membuat ketika Ye A. O. Leng Sian Su yang memangnya ketika itu telah mencapai usia lanjut sekali, ketika mendengar kabar itu telah mati meras. Sebelum sampai ajalnya, guru ini memberikan kekuasaan kepada kedua murid pertamanya, agar sematinya dialekas turun gunung mencari sute itu, dan diwajibkan pula untuk segera membunuhnya setelah menjumpainya. Namun walau kedua suheng dan sute ini telah berpacah mencari ke seluruh negeri, ke seluruh desa dan gunung yang tiada bernama pun, tetap mereka tidak dapat mencarinya. Mereka merasa heran sekali, sebab bukankah ketika itu sute ini namanya telah menjadi tenar, sebagai seorang bandit. Mengapa sukar sekali dicarinya? Dua tahun kemudian, baharulah mereka mendengar kabar yang mengatakan, bahwa sute ini telah binasa dalam suatu pertempuran yang dilakukan di daerah Turki melawan 41 jago setelah berhasil membinasakan lebih dari separuh musuhnya, hingga Goubianli mendengar kabar ini, mau tidak mau merasa sedih, dan merasa sayang sekali. Kekagumannya juga tiada terkatakan kepada Seng Sute, betapa tidak, karena walau sute ini telah menjeleweng, orang ini toh adalah saudara seperguruannya yang pernah hidup bersama dalam waktu 20 tahun. Sepulang Bianli sebagai murid pertama sambil berlutut di hadapan kuburan mendiang gurunya menceritakan segala pengalaman dan berita yang ia dapat dengar tentang nasib saudara seperguruan yang terkecil itu. Pada saat itu, pada saat Bianli mengucapkan katanya yang terakhir, tiba udara di luar pondok yang tadinya terang-benderang, mendadak berubah gelap, dan kemudian setelah menjusul gegap, gempitannya suara geledek dan guntur, hujan besar pun turun dengan lebatnya. Entah alamat apakah ini. Dan kini, 22 tahun semenjak kedua Sue Heng dan Sute ini ditinggal mati gurunya, dan peristiwa turunnya hujan dengan mendadak ketika Bianli mengakhiri penuturannya, di atas pulau Toliu Tu, di tengah sepiring lapangan yang cukup luas terlihat seorang pemudi tengah menggerak-gerakan tubuhnya belajar silat.